Dan pemirsa masih soal erupsi Semeru, jadi putih dan juga pemirsa ada foto satelit yang menampilkan kondisi permukiman sebelum dan sesudah erupsi Semeru. Iya Putra, ternyata luas wilayah terdampak erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mencapai 2.400 hektare. Wow, itu luas sekali ya dan kita simak aja seperti apa dampak rusakan akibat erupsi Semeru. Ini dia pantauan dari satelit. Beginilah kondisi seputar laring gunung Semeru terkini. Sepanjang mata memandang hanya ada material vulkanik menyelimuti area lahan. Rumah-rumah yang masih berdiri juga berselimut abu vulkanik tebal. Hampir tak ada atap rumah yang utuh. Banyak yang bolong-bolong tertimpa bebatuan dan material gunung. Lalu bagaimana kondisi permukiman di seputar laring Semeru sebelum erupsi Semeru? Foto satelit dari Maxar Technologies membandingkan kondisi pemukiman sebelum dan sesudah erupsi. Seperti foto ini menunjukkan kawasan permukiman yang asri dan hijau. Namun pasca erupsi, semuanya terlihat abu-abu, tertutup abu vulkanik. Sedangkan foto satelit ini yang menunjukkan padatnya pemukiman salah satu desa dekat laring Semeru. Setelah erupsi, sejumlah rumah tidak terlihat lagi. Entah itu hancur atau tertimbun material vulkanik. Kawasan permukiman yang terdapat di Lumajang, Jawa Timur ini memang menjadi salah satu lokasi aliran lava Semeru. Berdasarkan data lembaga penerbangan dan antariksa nasional ATO-8, luas areal terdampak Semeru lebih dari 2.400 hektare. Aduh put, sedih banget ya rasanya ngeliat foto-foto dari satelit tadi, yang tadi lahannya hijau, asri, sekarang gara-gara abu vulkanik, jadi abu semuanya, jadi gak ada kehidupan sama sekali. Bener banget put, dan tadi kita lihat bagaimana kecanggihan dari teknologi, jadi bisa terlihat before dan afternya setelah kejadian erupsi itu ya. Iya, bener banget.